Intro Halo sahabat indah dan para pecinta tanon hias, hadir kembali dalam channel saya Indah Permatasari Sahabat indah, hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara merawat aglonema yang dibudidayakan dengan cara bonggol Biasanya merawat bonggolan dari aglonema itu susah-susah gampang Dan banyak juga yang malahan tidak tumbuh Bagaimana cara membuat aglonema itu lebih cepat tumbuh dan terbebas dari yang namanya hamaticus Yuk sama-sama kita saksikan videonya Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe Thank you Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat indah dan para pecinta tanon hias, apa kabarnya? Hari ini saya akan memberikan informasi kembali untuk perawatan aglonema terutama untuk perawatan aglonema yang dari bonggol Kalau biasanya sahabat indah punya bonggolan lalu pas saat menunggu masa tumbuhnya itu dibiarkan saja Kali ini saya akan memberikan tips yang lebih efisien Yaitu dengan cara menyukup Apakah bisa bonggolan disukup? Apakah saya tidak takut untuk busuk? Nah saya sudah melakukannya terlebih dahulu sebelum memberikan informasi ini Dan ternyata aglonema yang memang dari bonggolan lalu kita sukup itu untuk masa pertumbuhannya jauh lebih cepat Apabila tidak untuk disukup Nah seperti ini sahabat indah Cara menyukupnya mungkin kalau ada yang memiliki plastik bisa digunakan dengan plastik Atau saya juga memiliki cara sukup seperti ini Yaitu menggunakan toples Dan dua-duanya sama-sama berhasil dengan menggunakan plastik maupun dengan toples Nah sahabat indah kalau ada yang bertanya Apakah seperti ini disukup tidak perlu disiram? Kalau saya untuk waktu setelah bonggol Terlebih dahulu saya siram sampai basah Sampai benar-benar mengocor Lalu saya masukkan ke dalam plastik atau toples seperti ini Lalu saya diamkan Biasanya tidak pernah saya buka Jadi usahakan sebetulnya tidak perlu buka Tapi untuk buat sahabat indah mendapatkan informasi akan saya buka sekarang Nah sahabat indah Mungkin beberapa pekan yang waktu yang lalu Saya pernah membonggol aglonema dari ruby compacta Dan yang saya sisakan adalah bonggolannya sudah mulai tunas seperti ini Nah ini sudah ada satu sampai dua mata tunas yang akan tumbuh Ini calon Calon tanaman aglonema yang baru dari bonggolannya Nah oke kita tutup medianya sendiri Kalau kita cukup Tidak perlu kita siram Karena airnya itu dia akan menetes pada penguapannya lebih terjaga Dan untuk anginnya pun tidak mengganggu dari perkembangan dari tanaman bonggolan Makanya lebih aman apabila seperti ini Tidak mudah diganggu tikus Karena tikus sangat suka sekali dengan aglonema bonggolan yang seperti baru-baru tumbuh seperti ini Nah kita tutup aja ya Kita tutup Kalau saya taruhnya cukup di tempat yang agak teduh Jadi insya Allah itu aman Dan cara perkembangan seperti ini Membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 minggu sampai 1 bulan sampai dia tumbuh Jadi lebih cepat, lebih efisien Terjaga dari yang namanya hamaticos Yuk kita lihat yuk bonggolan apa saja Yang sudah berhasil kita tumbuhkan dengan cara menyukup Di sini ada aglonema pocin cahaya Terus di sini ada ruby compacta Yuk kita lihat yang lain lagi Nah sahabat indah Kalau sudah mulai bertunas atau mengeluarkan daun Kita tidak perlu menyukupnya kembali Jadi bisa ditaruh di luar atau terkena dengan udara bebas Seperti ini Di sini sudah mulai tumbuh Tadinya ini adalah proses yang melalui cukup juga Yaitu red borju Terus ada juga di sini ada aglonema yang masih samar Karena belum bisa terlihat ID-nya Terus banyak lagi juga bonggolan-bonggolan Seperti ini bisa dilihat sahabat indah Ini semuanya tadi melalui proses cukup Jadi saya memberikan informasi ini Insya Allah valid karena sudah dibuktikan terlebih dahulu Sebelum saya turunkan informasi kepada sahabat indah Nah selain di sini juga ada lagi Kita lihat bonggolan-bonggolan yang sudah dipotong Nah kalau sudah seperti tumbuh daun 1, daun 2 Insya Allah sudah aman untuk terkena udara bebas Cukup disiram Tetap jaga kelembapan tanah Dengan cara menyiramnya 2 hari sekali Apabila cuaca di tempat sahabat indah itu terlalu terik Dan medianya itu sampai kering banget Usahakan disiram 1 kali 1 hari Jadi tetap walaupun menyiramnya itu harus melihat kelembapan tanah dan cuaca yang ada Seperti ini sudah tumbuh ya sahabat indah Kalau seperti ini, ini tadinya berawal dari daun pancing Daun pancing adalah daun atau bonggolan yang memang ada akarnya Tapi disisakan 1 daun seperti ini Nah sudah tumbuh tunasannya Tips untuk bonggolan, kalau bisa itu tidak terlalu banyak bergerak Jadi usahakan taruh pada tempat yang memang tidak bisa dipindah-pindahkan Atau memang di situ-situ saja Jadi waktu saat menyiram, terus saat pertumbuhannya Dia tidak terlalu banyak goyang Sehingga aglonemanya akarnya dia berjalan lebih cepat Nah sahabat indah Itulah informasi yang bisa saya berikan hari ini Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat Bisa menginspirasi Jadi kalau yang sedang mencacah bonggolan Silahkan disukup saja Tidak perlu khawatir aglonemanya menjadi busuk Atau malah tidak tumbuh Insya Allah dalam 3 minggu sampai 1 bulan Bonggolannya itu bisa dapat tumbuh dengan baik Ayo selamat mencoba Jangan pantang menyerah Dan apabila yang mengalami aglonemanya sakit Tetap semangat, tetap berjuang Insya Allah aglonemanya bisa terselamatkan Sahabat indah dan para pecinta teman hias Mohon maaf bila ada salah kata Tindakan, ucapan, dan perlakuan yang kurang bergerak Semoga dibutuhkan itu Maaf ya sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Thank you Thank you